Astagfirullahaladzim Ini loh Ini loh yang saya ceritakan teman-teman Allahu Akbar Allah Jadi Ini yang terjadi ya teman-teman Ini adalah sebuah Bukan, udah bukan jasad lagi ya teman-teman ya Ini ruh ya Yang saya temukan Tapi ruh ini itu Ketika saya coba tutup Ya Dia itu masih terus mengeluarkan Bahu-bahu amis Ini dia Bahu-bahu amis Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi Asal kalian tahu Ini adalah ruh dari seorang wanita Jadi Wanita ini itu adalah Wanita yang Apa itu namanya Bisa saya katakan Wanita ini Mandul ya teman-teman Tidak memiliki anak Ya Tapi Kenapa Ruhnya itu Malah justru Mengeluarkan Banyak sekali Darah seperti ini Allahu Akbar Allahu alam Dan Ini kenapa Saya merekodnya Saya sengaja Sebagian juga Ini buat edukasi Kepada kalian semua Jangan lakukan ini Jangan lakukan ini Nanti saya ceritakan Apa yang terjadi Dengan Wanita ini Sesungguhnya Ya Dari awal hingga akhir Dan Kenapa kok saya Melakukan ini disini Ya Karena saya menemukan Bubuk disini Ya Saya ingin Menyempurnakan dia Ini masih terus keluar Teman-teman Masih terus keluar Dan tak berhenti-henti Keluarnya itu Luar biasa Astagfirullahaladzim 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 Naudzubillahimindalik Sungguh luar biasa Ini Bisa dikatakan Asep Iya Jelas Asep Ya Ini Awal mulanya gini Teman-teman Saya yang menceritakan Kepada kalian Ya Buat kalian yang Masih Gadis Ataupun masih perawan Saya Jelaskan kepada kalian Kalau ada Wanita hamil Prioritaskan dulu Jangan mentang-mentang kalian belum pernah Merasakan hamil Kalian abaikan Karena hati-hati Ucapan orang yang lagi Hamil Apalagi sangat membutuhkan Sekali Itu sangat tajam Kepada wanita-wanita yang belum Hamil, tetapi ketika Wanita yang sudah hamil Pasti dia akan merasakannya Lebih torelan Jadi yang terjadi adalah ketika wanita ini Masih gadis Ada seorang ibu-ibu Yang sedang hamil Usia 7 bulan Ibu-ibu itu Sedang berada di jalan Dan Ibu-ibu itu Sedang kondisi darurat 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 sekali Dan yang terjadi apa Mbak ini pun Sedang kondisi yang sama Darurat juga Jadi awal mulanya itu Kayak gini teman-teman Kecelakaan Bersama Dia itu Naik Sebuah angkot Dan Bersama seorang Ibu yang hamil Dan Satu angkot itu Kecelakaan semua Tetapi Ibu yang hamil itu Lebih Ya Bukannya lebih Membutuhkan Prioritas ya Sebenarnya semuanya Prioritas Tetapi Mbak ini Itu kan hanya Lecat-lecat Sedangkan ibu itu Memang secara fisik itu Tidak kelihatan Mana yang luka Tapi dia itu Memegang perutnya Katanya perutnya Sakit sekali Sedangkan ambulan Dia yang datang Itu Baru satu Ya Tapi mbak ini Ngotot Ini saya lecat Saya luka Saya sudah ditelamat Terlebih dahulu Saya maunya Saya duluan Terus Ibu yang hamil Itu berkata Tolong saya mbak Saya duluan Ini Karena perut saya Sakit Sakit sekali Perutnya Ya Tapi mbak ini Ngotot Tidak mau Dia terus Langsung Berada di posisi Tempat yang Di ambulan Langsung dia tiduran Di situ Dan Dia Langsung dibawa Di ambulan Dan Apa yang terjadi Ucapan dari Ibu itu Berkata seperti ini Ya Allah Padahal dia itu Seorang wanita Dia pun Suatu saat akan Mengandungnya Ya Allah Jika wataknya Masih tetap Seperti itu Maka Janganlah Berikan dia itu Keturunan Ya Allah Ya terjadi Seperti itu Dan Ketika dia menikah Belasan tahun Dia berganti Ganti suami Karena suaminya Banyak yang Gak betah Gak memiliki Keturunan Ya yang terjadi Seperti ini Dan ketika dia Tidak memiliki Keturunan Yang terjadi Apa Dia masih Melakukan hal Yang sama Ya Tidak Memprioritaskan Ibu hamil Karena dia Belum pernah Merasakan hamil Juga mungkin Ini kali ya Dan ketika dia Wafat Seperti ini Perutnya Terus mengeluarkan Darah Padahal tidak ada Yang berlubang Tidak ada Yang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini Saya pun Menjelaskan Kenapa saya Menjelaskan ini Dan menayangkan ini Ini saya Memperingatkan Kepada Kalian Kaum wanita Terutama ini Kaum wanita Jangan Sampai Kalian itu Menyakiti Wanita hamil Bahkan Sampai Berucap Yang tidak Tidak Ya Bukankah Kalian itu Harus menolong Tapi Ada tapi Ini teman-teman Buat kalian Kaum Yang sedang Hamil Jangan sampai Nama-menam Kalian hamil Ya Lihat dulu Lihat dulu Apa yang terjadi Jangan asal Ucap Ya teman-teman Kenapa Kalau Wanita yang asal Ucap juga Ya padahal Dia yang salah Maka Itu akan berbalik Kepada Anakmu Pelak Itu yang terjadi Hukum alam itu Ada Tinggal tunggu Waktunya saja Seperti yang dialami Oleh Ibu ini Ya Ini Teman-teman Ya Ini Kalau kita lihat Wujudnya itu adalah Orang Orang Tapi Ketika Ini dibuka Ya teman-teman Sudah Tidak ada Wujudnya Makanya Saya katakan Ini adalah Ruh Yang bisa melihat itu Adalah orang-orang Tertentu Seperti itu Teman-teman Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wadillah Dan Saya disini Memberikan edukasi Kepada kalian Untuk yang sudah Terlanjur Terlanjur Dan ingin Bertaubat Maka Taubatlah segera Sebelum Ajar kalian menjemput Saya minta Tidak hanya Bertaubat Dalam kondisi Seperti itu Tapi Apa yang kalian punya Bagikan Setengahnya Kepada Orang kafir Miskin Dan Yatim Piatu Serta Dua Karena itu Yang akan menyelamatkan Kalian Kalau bisa Kalian Sertakan Amal jariah Kalian Amal jariah Kalian Untuk Bekal kalian Supaya Kalian menjadi Ahli surga Oke teman-teman Ini Saya Langsung melakukan Ritual Untuk Membersihkan Cairan Hamis ini Ataupun Saya Tak bisa Menyebut Langsung DA Soalnya Biasalah Youtube itu Banyak peraturannya Aduh Bismillahirrohmanirrohim Allahuakbar 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 Maaf ya teman-teman Saya Sementara Ini Membelakangi Dulu Kalian Dan En Mudah So희 Kenapa Sementara ada yang berusaha menggaguh saya ini teman-teman saya halangi dulu yang berusaha menggaguh saya bismillahirrahmanirrahim lelah lelah ke minnassaytoni rojim bismillah Allah 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 Allahu Akbar Alhamdulillah minnassaytoni rojim bismillahirrahmanirrahim ikhlaskan semua ini pernikan semua ini Murnikan semua ini Wulhuallahu ahad Allahu somad Lam yalid walam yurat Walam yaktullahu kubuan ahad Allahumma disultani azimi wasilmanikotimi Kalimati tamati wadahawati mustajabati Subhanallah 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 Akbar Allah 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 yang baik Allah yang baik Allah yang baik Allah medzin Alhamdulillah Ya teman-teman ini Sudah bersih ya Tinggal Saya mengirim kembali Ruh-ruhnya ini ya teman-teman ya Saya akan kirim kembali ruh-ruhnya Ke tempat Yang semestinya Ya teman-teman Saya akan kirim kembali Ruh ini ke tempat yang semestinya Euzubillahimineşsaitan Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahu Akbar 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 Khabiru Alhamdulillahirrahmanirrahim Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un Inna lillahi wa inna ilayhi raja'un Allah Allahu Akbar Dia sudah kembali teman-teman Ini cecaknya Masih bau Bau sekali Tapi Gak apa-apa Ini akan saya cuci teman-teman ya Nanti kalau dibuang saja Malah justru kasian Orang-orang yang menemukan Pasti kaget Pasti Pasti kaget sekali teman-teman Kalau kain hitam ini Ini saya yang menyiapkan Jariknya juga Saya yang menyiapkan Ini Aneh Mas Yafi Ini kalau disentuh Basah semua Mas Yafi coba sentuh Masa sih bisa Iya Basah Iya kan Basah banget ya Kayak kena air gitu Padahal gak ada wujudnya Gak ada jasadnya Allahu Akbar Allah Iya teman-teman ini Kenapa saya pertontonkan ini Karena ini memberikan pembelajaran Buat kita Ya Kita harus benar-benar menghormati Kepada wanita yang sedang hamil Utamakan Prioritaskan Karena ucapan dari wanita yang sedang hamil Itu sangatlah Tajam sekali Sampai menembus langit ketujuh Ya Kenapa Karena wanita yang sedang hamil Itu Dia itu sedang berada dalam kondisi Ibadah yang sangat luar biasa Ya Apalagi ketika detik-detik lahirkannya Luar biasa Ya Surganya itu sudah menanti Menanti surganya itu Masya Allah Ya Tapi Saya beda lagi dengan ketika wanita itu yang Sengaja ya Padahal dia itu bisa lahiran normal Tapi dia memiliki Keinginan untuk lahirkan secara sesar ya Karena tidak ingin merasakan sakit yang luar biasa Atau pria yang luar biasa Ada beberapa orang yang melakukan itu Saya gak tahu itu hukumnya gimana Saya gak tahu dan saya belum pernah menjumpai Hal-hal seperti itu Ya Di dalam kegoiban belum pernah menjumpai Tapi Alangkah baiknya Kalau bisa normal Kenapa tidak normal Ya Ada yang bilang takut Nanti Bentuknya berubah Bahkan Sudah Tidak Apa itu namanya Mas Evi Tidak sempit lagi Ya gitu ya Karena Mohon maaf ya Itu Bisa dikatakan tidak benar ya Karena apa Karena Setelah orang melahirkan itu Ada fase dimana penyembuhan Dan Kita membantu dengan olahraga Maka otot-otot akan kembali kencang ya Teman-teman Seperti itu Dan Saya juga gak tahu hukumnya Kalau misalkan wanita hamil Yang Kondisinya itu Kayak hamil belum menikah Bisa dikatakan hamil duluan Itu Kata-katanya itu bisa nembus ke langit ketujuh atau tidak Saya belum tahu juga Karena Itu juga Tindakan yang dilakukan Dosa yang pertama ya Tapi Kalau yang sudah Syah resmi Menurut agama dan negara Maka Itu yang harus kalian jaga Dan harus kalian hati-hati ya Ucapannya ya Jangan sampai kita menyakitinya Tapi juga Buat wanita yang sedang hamil Jangan sampai asal berucap Wah ini saya dengar Kata-kata dari Mr. Ek Saya mau Kepada orang-orang yang saya benci Akan saya Ini mereka Hati-hati Itu bisa berbalik kepada anak kalian Makanya Kadang ada Kok anak saya gak mirip saya Anak saya gak mirip ini Ini, 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 itu Maka Hati-hati Karena itu Adalah Suatu tindakan yang kalian benci Akan Ketika Itu bukan kesalahan mereka Tapi kesalahan kalian Akan menjadi Mirip ke anak kalian Entah itu sifatnya Kemburukannya Ataupun apanya Ya Oke teman-teman Mungkin sampai disini Ya Saya Mr. Ek Menurut diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati